Dorong niliksanya, dorong menemahkan muntah pada kantor. Terima kasih. 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 Hai Bajam Masyuda keluar dong sayang Oh Hai Bajam Masyuda Kami pergi dari rumah ini Selamanya karena kami menginginkan Mama kembali ke rumah ini Kami enggak butuh pengasuh Suruh pengasuh jelek itu pergi Anak-anak kenapa lagi kamu nggak bisa tidurin mereka iya Bukan, bukan nyanya Anak-anak kabur Kabur? Kabur kemana? Mereka ninggalin surat Mereka bilang mau kabur selamanya Nyonya, saya nggak tahu mereka kemana Ini udah malam nyonya, saya takut Bobi Iya Anak Sini kamu Cepat periksa rumah sekarang juga Indah bilang anak-anak kabur Tapi saya yakin mereka masih ada di rumah ini Mereka pasti sembunyi Siap Madam Tapi mereka kemana Madam? Udah jangan banyak tanya, cepat cari Laksanakan Madam Ini semua gara-gara kamu lagi, lagi dan lagi Saya kan udah bilang Cepat tidurin anak-anak Ini akibatnya kalau kamu nggak cepat Anak-anak kabur gara-gara bosan nungguin kamu Tapi nyonya Jangan membantah Kamu tuh selalu bikin masalah di rumah ini Kamu masih mau kerja nggak sih di sini? Laporan Madam Bobi udah periksa di lemari, kulkas, mesin cuci Nggak ada, hasilnya nihil alias nol Laporan selesai Cari yang betul? Kamu tuh kayak nggak tahu anak-anak aja sih Mereka kan akalnya sejuta Justru karena Bobi tahu anak-anak Sampai tebat beras juga udah dibuk-buk Nggak ada, Madam Ada apa ini? Anak-anakmu, Yan Inder bilang anak-anakmu kabur Dia tinggalkan surat mereka Kamu nggak marahin mereka, kan? Nggak Nggak, Pak Mana suratnya? Ada di kamar, Pak Aduh, aduh Aduh, bakal rame nih Kelar tancap Kamu keterlaluan Kamu tuh menghayat Atau mau ngerjain saya sih? Anak-anak semua tidur nyenyak begitu Tapi, Nyonya Tadi mereka nggak ada Mereka dengarin surat, Nyonya Mana suratnya? Mana? Itu Mana? Mana? Tapi, sempurnya, Nyonya Saya nggak mau Kamu tuh kerja makin gabut, Jus Bikin saya sepel Untuk saya nggak jantungan Kalau saya jantungan Kamu yang harus tanggung jawab Kalau saya mati seketika Maaf, Nyonya Tapi saya udah kata benar Dian, kamu Sekarang juga Kamu beresin semua Barang-barang kamu Dan kamu pergi dari rumah ini Jangan, Nyonya Saya janji Saya akan lebih teliti Saya janji, Pak Tolong beri saya kesempatan Saya butuh pekerjaan ini Saya butuh Sudah Ayo, Ma Ayo, Yajin Saya ketahui perasaan Masih kerja nak nampak ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Terima kasih kerana menonton! Besar ini selesai Alu, 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 alu Alu, alu, alu Alu, alu Alu, alu Alu, alu Alu Alu, alu, alu 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 ngerti gak sih papa bilangkan kita nggak boleh ketemu mama kalau nelfon boleh dong apapun yang berhubungan dengan mama kalian pokoknya nggak boleh ngerti mau kami terbawa iya cak Yaudah Oh ya 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 pak iya Pak kamu gimana sih Indah tugas kamu kan Membuat supaya anak-anak tidak menjadi masalah di rumah ini Bawa, bawa, bawa Iya, Pak Yaudah, Ica, yuk Naya! Ayo dong, sayang Naya! Yaudah, Ica, yuk Naya! Ica, yuk Ayo, sana Rasakan kamu, Rian Apapun yang kamu lakukan Anak-anak akan tetap mencari aku Emang ada apa lagi sih? Anak-anak ada masalah Enggak Anak-anak cuma menunjukkan sama papanya Kalau mereka masih membutuhkan aku Dan Rian harusnya sadar dong Bagaimana busuknya aku Aku tetap ibunya mereka Dan anak-anak akan mencari aku Yaudah, Ica, di sekolah yang rajin ya Iya, Yang Papa nggak bisa antar kalian Jadi kalian diantar sama Mbak Indah sama Pak Ujang Papa emang nggak ke kantor Yang? Papa ke kantor Tapi nanti siang Pagi ini Papa harus meeting dulu di tempat lain Indah, jaga anak-anak ya Jangan kecewakan saya lagi Baik, Yanya Waalaikumsalam Pak Ujang Pak Ujang hati-hati ya bawa mobilnya Dadah 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 Waalaikumsalam hari ini ya di rumah Dadah 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 ya pak Iya 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 kamu nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa ini pengen sepuk tangannya, ini mau ambil air minum dulu biar mbak aja sayang gak usah Mbak Sudha ayo pojang, ayo pojang gelap, uang pojang mbak ibanya gimana? gak apa-apa tinggal lagi yuk Mbak Sudha, tukuk, 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 tukuk gimana lagi ini sekarang? sayang sayang, kenapa sih, tadi-tadi manyun aja mulu liat tuh, bibirnya ampe jontor begitu aku tuh naikin tau gak sih? kesel kenapa sih, emangnya abang punya salah sama kamu? ya punya punya, salah apa ah? ya salah gara-gara kamu gak kaya, coba kalo kamu kaya kamu kan pasti bisa beli mobil yang kaya Indah naikin kemarin tuh yaaa eh, gimana sih? eh, laikin aku nih malu kalo naik motor ini terus, malu-malu malu aku sekian-sekian pengen naik mobil tau gak? denger-denger ya, pacar abang tersayang rejeki abang tuh cuma motor ini doang lagian si Indah tuh naik mobil majikannya bukul mobilnya dia udah deh, jangan sirik, kenapa sih? eh, siapa yang sirik? eh, aku tuh cuman pengen kamu jadi orang kaya, tau gak? usah, kek, apa kek? jangan pasat terus gini jadi tukang ojek eh, pokoknya aku pengen kamu bisa nginegin aku, kalo enggak eh, kalo enggak kenapa? ya kalo enggak aku cari orang kaya yang bener-bener kaya, tau gak? ya, jangan dong sayang, abang kan cinta sama kamu ah, gimana sih? gini deh, pokoknya abang janji abang bakalan kerja keras jangan tinggalkan abang ya sayang ya ya, ya ya ah, aku jangan pengen duduk bener-bener apa nih? iya bener, sumpah-sumpah ya, ya, kalau enggak kalau enggak, ah oh, enggak tahu udah lewat, ah mulakan ah ya hati ini selalu sepi tak ada yang menghiasi seperti jika sudah lah, Yan nggak usah dipikirin lama-lama anak-anak juga bisa ngerti masalahnya mereka semakin lama semakin keterlaluan lah saya bener-bener nggak habis pikir saya nggak tahu harus gimana lagi itulah namanya anak-anak mereka cari perhatian iya karena mereka kangen sama mamanya kamu sebagai ayahnya harus banyak buangkan waktu buat mereka supaya mereka nggak merasa ditinggalkan sama orang tuanya kalau saya meluangkan waktu sama mereka banyak-banyak kerjaan saya gimana, ma? mama ngerti mama ngerti kalau kamu tuh sibuk sekali tapi masa kamu nggak bisa nyuri waktu sedikitpun sih buat anak-anak mama sendiri juga akan mengurangi kesibukan mama supaya mama bisa dekat dengan mereka tapi menurut mama akan lebih baik kalau kamu yang dekat dengan mereka mereka akan lebih tertib karena mereka nurut sama kamu dan kalau kamu dekat dengan mereka yang mama yakin mereka tidak akan cari perhatian lagi eh Tuhan aku ada dimana sekarang? hai cantik wih boleh juga nih ikut abang yuk daripada panas panasan begini mending ikut abang ya mau ya iya ntar kita muter-muter tenang aja kita orang bayi bayi kock ya airun cantik iya ikut ya iya cantik ya ayah ikut dong hai 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 Sari, men. Eh, ayo, 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 ayo. Oh, ayo, ayo. Oh, ayo, 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 ayo. Oh, ayo, 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 ayo Saya ngikutin kamu, Indah. Saya lihat kamu dikejar-kejar orang. Terus, kenapa kamu nggak menyusul ke sekolah? Naik angkot. Saya nggak bawa uang, Pak. Astagfirullahaladzim. Anak-anak memang keterlaluan. Tapi mereka sudah saya omelin di mobil. Namanya juga anak-anak, Indah. Nanti saya laporkan ke bapak. Jangan, jangan, Pak. Biarin aja. Lagian aku juga nggak apa-apa. Benar? Ya. Masalah ini cuma kita berduanya tahu, ya, Pak. Ada yang tidak tahu kenapa? Ya. Ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.